Penyerangan oleh orang tidak dikenal terjadi di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Pekanbaru di Jalan Pemasyarakatan Kecematan Buktiraya Pekanbaru, Riau. Retetan tembakan terjadi pada minggu dini hari. Dari lokasi ditemukan kerusakan pada kaca jendela dan dinding ruang bagian pelayanan publik akibat lima tembakan. Polisi juga menemukan dua selonso peluru dan pecahan proyektil. Tempat informasi juga dapat di Pak KT, jam setengah empat pagi, ada tembakan sekali. Kalau tembakan selapas di sini, di Bukir ada listrik yang mati. Kemudian mereka menemukan kembali, setengah jam berikutnya ada retetan tembakan kembali. Motif dari penyerangan ini diduga terkait jaringan narkoba. Sementara itu guna mengungkap pelaku penyerangan, polisi akan memeriksa kamera pengawas yang terpasang di depan lapas. Okisulistio melaporkan untuk NET.